Halo Leonel, balik lagi sama gue Kapten Leong Dan hari ini kita bakal melakukan Kapten Leong Challenge ya guys ya Kita bakal menantang pro player itu 1 lawan 47 ya guys ya Karena kita tau banyak banget youtuber-youtuber itu sekarang bikin solo versus squad guys Ini kayak masih ada 2 lagi deh, yang di bawah tadi beda ya Nah kali ini gue bakal nge-challenge salah satu pro player dari IOG ya guys ya Yaitu IOG Rules dan juga mantan waktu itu dia mewakili Indonesia Tapi sayangnya gak juara dunia ya temen-temen ya Drainix Beyond yang sekarang udah jadi IOG Beyond ya guys ya Ini gue mohon maaf dulu sebelumnya karena di awal-awal video tuh gue salah nyebut gitu ya Gue pikir si Beyond tuh masih di Drainix coy, ternyata gue yang gak update coy Yaudah kayak apa keseruannya kita gak pake lama langsung 1 lawan 47, Kapten Leong Challenge, IOG Rules dan Drainix Beyond Let's go! Eh kok Drainix Beyond lagi? IOG Beyond, let's go! Alright guys, jadi sebelum kita mulai kita lihat dulu KDA-nya IOG Rules ya guys ya Sama IOG Beyond, ntar kita lihat ya Nah disini kita lihat temen-temen ya Kalau si Rules nih kalau main solonya jarang guys ya Main squad juga rada jarang, cuma 500-600 Lalu yang banyak itu squad coy 11 ribu coy, oh my god ya Udah gitu KDA-nya 4 ya guys ya, lumayan ya Maksudnya yang gak tinggi-tinggi amat tapi oke lah ya guys ya Disitu kalau kita lihat 42% presentasi top-top 3-nya Ini kalau menurut gue sih untuk ukuran pro player Mungkin role-nya dia bukan terlalu yang rusher atau yang banyak kill gitu ya Jadi KDA-nya segini kalau misalnya kita bandingin sama yang lain kan KDA-nya setahu gue pro player tuh ada yang 6, ada yang 8, bahkan Amex 9 gitu kan Nah ini tuh standart lah guys ya KDA-4 mungkin playstylinya cocok gitu ya Oke, dan kita ganti ke Beyond ya temen gue Oke guys, jadi ini adalah EOG Beyond temen-temen ya Ini kurang lebih solos duonya mirip-mirip kayak si Rose ya Gak terlalu sering main solo duo Dia banyakannya squad ya guys ya Gila 15 ribu main men Buset 15 ribu udah gitu kila 80 ribu Bodo amat, bodo amat anjir Ya, kita detail aja guys ya Anjir KDA-nya brother Bodo amat ya KDA-nya 7 bro Capek deh ya KDA-nya 7 udah gitu kita lihat top 3-nya juga Top 3-nya disini presentasi dia gak terlalu gede ya temen-temen ya Cuma 36% ya guys ya Tapi KDA-nya sih gila Ini fake sih kayak Rasher parah men Ya, dan disitu juga ECHOT-nya lumayan 14 ribu ya Killnya 84 ribu ya lord Banyak banget gila, bodo amat Ya, jadi itu aja temen-temen ya Kurang lebih profilnya mereka Jadi kita gak pake lama langsung ke game pertama Let's go Alright guys Jadi kita bakal mulai Satu lawan 47 featuring EOG Rolls ya guys Jadi dia mencoba menantang Kapten Lyon EOG Rolls sementara ini belum disumperin sama siapa-siapa temen-temen ya Kita liat dipake aloknya dulu Dia bakal menuju ke arah observatory sepertinya Ditembak dari belakang Oh no, ini gak bagus EOG Rolls Baru mulai, udah ditembak Observatory juga ada orang Belom punya mau kendaraan Kabur Rolls Rolls kabur Belom punya, belum punya mad kit Belom punya mad kit Kabur Rolls Rolls kabur Ya hancur Oke Ini bakalan gak hal guys Rolls bakalan kabur Oh my god Oh my god Rolls Rolls what are you doing Kenapa malah dia ke bibir pantai Rolls Lu ngapain cok Ya Rolls mati nih Rolls mati nih Gak bakalan bisa apa-apa Fix mati nih coy Ini kalo gak mati gue gak ngerti lagi coy Alright awas hati-hati Dia bakal disumperin Ini gak bakal bagus guys Rolls Dihajar coy Kabur Rolls mati X Latif Selamat pendapatan guild pertama terhadap Yoge Rolls coy Ya ampun Ini 1 PS47 Dia bilang camp dia aliansi Bukan aliansi Dikejar 1 server coy Si Rolls bingung guys Liat guys Dia bilang aliansi guys Alright guys Ini adalah game kedua Karena memang custom room Kapten Leong ini terlalu berat guys Jadi Yoge Rolls memanggil bantuan Ya Yaitu Yoge Bion Ya let's go Sementara ini kita liat ya Rolls dan Bion Sumpah Seketuk lurahan Anjir Ini mereka gagal dapet senjata dikit ya Oh nice sekali Dapet glue all dulu di awal Oh ini nice banget sih Dapet glue all di awal temen-temen ya Tapi kita liat apakah dapet senjata Aduh senjatanya beginian lagi kan Dan kita liat sudah ada tembak-tembakan Di sekitar sini Hati-hati Yoge Rolls Udah dapet MP40 juga nice Sementara itu gila Itu 3 arah coy Udah triking dong Oke Rolls Langsung disamperin begitu aja Ditempak dari samping Udah kena gesek Sementara Lurs Eh itu di depan ada orang Di depan ada orang Rolls Oh nice sekali Rolls Berhasil kill dulu 1 orang Oke bakal gulung-gulung dulu Sepertinya apakah Bion bisa Menyelamatkan nyawanya sendiri Bion mendapatkan first blood Ternyata temen-temen ya Leader kawan Raden 5 Dan leader kawan Raden 3 Kita liat Wey Bion What are you doing Bion Itu ada orang di depan Naik ke atas Hati-hati Bion Bion sepertinya bercanda Dan langsung aja ditembak Nice sekali Bion Mendapatkan kill keduanya Oh my god Udah dapet glue wall Dua-duanya temen-temen ya Luar biasa banget Dan awas hati-hati Rolls Sementara orang tersilat 34 coy Ini perang bakal datengin semua nih coy Gue gak bohong Rolls Wey Nembak dari jauh coy Oh tapi sayang sekali Gak terkena hitot temen-temen ya Sementara Bion Sudah benar-benar 3 kill Begitu saja guys ya Itu di rumah sebelah Rolls dan Bion Wah ini EOG versus everybody ya temen-temen ya Hati-hati Rolls masih nyantai dulu di rumah Ini gak bagus sih coy Sumpah ini gak bagus Karena disini tuh Bomnya setau gue juga gak terbatas coy Apa bomnya terbatas ya Gue gak tau Sementara ini Bion Waduh langsung nekat juga Langsung disampling ke latihan Eh dua tapi ditutup Dual bro Hei Bion Aduh Bion jatoh Sayang sekali Sementara Rolls coveran yang sangat luar biasa Dari belakang juga udah ada orang Wey Waduh mati langsung guys Oh my god Light temennya Berhasil ngekill ya guys ya Waduh gila guys ya Waduh Salah strategi Sepertinya mereka berdua ya guys ya Waduh sumpah gue aja Gak tau coy Ngekill siapa coy Barusan Rolls mati Dengan cukup cepat ya temen-temen ya Kita bakal lanjut game ketiga Let's go Temen-temen Ini adalah room 1 Lan 47 Fituring EOG Rolls dan EOG Bayan Ronde ketiga ya guys ya Karena Rolls ya Pertama-tama ronde pertama tuh berat ya Buat dia ya Dan udah gitu Bion ya Membantu Rolls tadi guys ya Di custom room kedua Tapi sayangnya mereka berdua nih Agak sedikit ceroboh Kalau menurut gue Turunnya tuh di Brazil coy Jadi Disamperin satu kelurahan langsung ya kan Oke Sekarang kita lihat ya EOG Rolls dan Bion ini Bakal turun di daerah mana nih Oh di daerah What Wah ini unik sih Sumpah-sumpah ini unik coy Ini gue kayaknya belum pernah Setelah 47 Mereka turunnya di daerah sini gitu loh Ini kayak rumah pinggiran Ini diantara Di rumah-rumah bendungan coy Ini jarang banget coy Dan iya Bion sementara ini Sudah melakukan resource dulu Beberapa ya Glowall juga sudah didapatkan Mungkin tadi ya Dan kita lihat juga Sudah ada medkit juga Dan kita lihat Udah ada perang-perang Di tempat lain sepertinya Bion mengemainkan suatu mobil Ini nice sekali sih Waduh Apa gue bilang Langsung ditembakin bro Tembakin gak tuh Bener kan apa gue bilang Langsung ditembakin bro Gak pake lama bro Ati hati Sementara Rolls juga sudah Dapatkan jat awalnya ya Guys saya P40 Dan juga Itu apa tuh SKS apa M14 Ya pokoknya itulah ya Bion sementara ini Bakal naik ke bukit Oke bakal jalan ke mil Sepertinya Bion Ini ide yang cukup bagus Kalau menurut gue Tapi mereka berdua Malah terpisah guys ya Antara Rolls dan Bion ya Oke ini bakalan gawat sih Rolls Waduh ini Ini bener-bener nekat nih Ini jalan tanpa ada Perlindungan ya Dilakukan oleh Seorang pro player ya guys ya Ini agak sedikit berbeda Kalau misalnya turnamen guys ya Ini susah gitu Kayak gini itu kayak gak mungkin gitu ya guys Pasti turnya satu tempat mana gitu Kalau ini enggak guys Setelah tahun 47 Mereka harus kreatif mungkin ya Gimana caranya Biar selamat gitu loh guys ya Survive Gimana caranya Sementara Bion kita lihat Udah menguasai mil sendirian Bener aja guys ya Mil ternyata gak ada orang guys Satupun gak ada yang datang di mil Mungkin jarang sekali pro player ini Menggunakan skin ya temen-temen ya Sementara kita sudah mendengar Suara mobil temen-temen Disitu Oke suara mobil Sepertinya bakal disamprin Dimana suara mobilnya Oke disitu Langsung aja disamprin coy Oh my god Bahaya banget Sementara Bion Mengamankan posisinya Itu ada satu orang Tapi udah Ini feeling gue M14 ya Bener ya M14 temen-temen ya Sakit banget soalnya Dimagenya ya Tadi ya Dan sementara Bion kita lihat Oh kena headshot Bion luar biasa sekali Oh gila ayamnya tajam kali cuy Sementara Oh nice sekali Perlindungannya kesamping Dan bakal digranat sepertinya Sama si Rulz ya Dendam kesumat si Rulz Langsung aja digranat Gak bisa habis disitu Oke granatnya sekali Gak kena guys Langsung ditembakin Kena headshot Terkenok down satu Ke skill yang luar biasa Lagi-lagi Bion X Latif yang tadi berhasil ngekill Rulz Tapi sementara Rulz bakal dibom Begitu aja Rulz Bye bye Rulz Bagus Selamat buat bagus Berhasil ngekill Rulz Dan langsung aja dibom Gak berhenti coy Hati-hati Bion Oh Bion gak bisa keluar Fix Bion gak bisa keluar Bion hati-hati Sudah diras oleh satu orang Digelua langsung Weh Bion 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 Oh my god Bion Oh berbahaya sekali Bion Oh my lord Bion tinggal sendirian coy Terlalu berbahaya coy Awas Bion Hahaha Oke Bion tinggal sendirian guys Sumpah ini bakal bahaya banget coy Bion Gimana cara dia bisa survive Dia udah jalan di pinggiran coy Turun di tempat yang udah Gak wajar ya temen-temennya Terus dia udah jalan ke ujung Tapi masih aja disamperin bro Sementara kita liat Bion Gimana caranya dia bisa Memenangkan game kali ini temen-temen ya Ini satu jalan yang bisa dilalui Bion Yaitu naik mobil Langsung aja kabur coy Dari arah mil coy Gak mau terlalu nekat coy Sementara orang tersisa 21 temen-temen ya Ini kita liat Solo effort dari Bion Wah ini gak bagus Sumpah demi apapun ini gak bagus Dan dia ngancurin mobilnya sendiri What are you doing Bion Oh my god Bion Oke gue masih gak tau Apa strategi yang dilakukan Bion selanjutnya Tapi bakal ada orang Sepertinya yang nyamperin Bion Dan kita liat Bion Gimana caranya dia bisa survive Atau Bion depresi dan putus asa Dia akan pulang ke lobby Begitu aja Kita liat Bion Oke nice sekali Aduh tapi reaksi global yang cepat sekali Dari lawannya disitu Bion How to survive coy Leader kawan Raden 5 Kita masih liat guys ya Oke Sementara itu global bakal disembakin Sepertinya dia nembak arah yang satu orang Gak ada ya guys ya Awas Bakal disamperin sepertinya sedikit lagi Hati-hati Bion Itu glue wall bakal dipasang dulu kiri kanan Dan langsung aja glue wall dipasang Disiapin sama Bion Dan langsung aja dari samping Oh my god Gagil lagi Musuhnya gak jadi mati bro Bion langsung disamperin dua orang Hati-hati Bion Oh nice sekali Langsung Bion Glue wall yang sangat banyak Dipake oleh Bion Langsung glue wall lagi Nice sekali Bion bakal disamperin Awas Bion Bersembunyi dulu dibalik glue wall Langsung ke samping Nice sekali Bion Pinter sekali strategi nya Hati-hati glue wall nya Oh my god pinter sekali Sangat amat lingkar coy Sementara musuhnya langsung glue wall Dualan satu disitu Bion Gimana cara dia bisa selamat dari sana Juga ada Terkena sandwich Bion Oh Bion How you survive Bion Oh my god Bion Dia glue wall kiri kanan Dia gak mau gak si musuhnya Kekil dia Hati-hati Bion Bion Sepertinya emosi Putus asa Depresi Bion mati langsung coy Oh my god Bion Selamat buat PC Guse Yang mendapatkan 70 diamond Karena berhasil kekil Bion Oh my god Bion Ya ampun Bion Bion pusing aing PC Guse Gimana cara dia bisa selamat Semua orang benci sama lo Karena lo ngekill Bion Dan mensecure 70 diamond Itu ada kaki Ditembak bro PC Guse Di jumpshot langsung Itu glue wall nya bolong Awas PC Guse Ya ampun PC Guse Gak ada kaya yang punya granat Sumpah rame banget di pinggiran ini Gara-gara Bion Dan kita lihat Langsung aja Zona 1 mulai mengecil Bakal dilapisin lagi kah Glue wall nya Enggak Sepertinya PC Guse Bakalan keluar dulu Dari zona 2-1 Aduh udah dapet jumpshot Satu orang terakhir Tapi langsung mati Begitu aja Sementara muul Disamperin juga Mati di luar zona coy Ya ampun Ya ampun Aduh Ya ini by the way Temen-temen ya Si rules masih pernah usah ran Padahal ini udah game 3 Temen-temen ya Tapi Si rules nya tuh Masih mau lagi guys ya Jadi kita Ini guys ya Rules nya tuh masih mau lagi ya guys ya Padahal udah game 3 ya Ayo lagi teruskan ya Kacau ya Oke guys Jadi kita bakal lanjut Game keempat Let's go Alright guys Ini adalah custom room Keempat ya Karena Yoge rules dan Bion Masih penasaran guys ya Alright Kita bakalan lanjut lagi ya Yoge rules dan Yoge Bion Ini di map keempat itu adalah Map Purgatory ya guys ya Purgatory ini kita lihat Apakah mereka masih memudukan strategi yang sama Yaitu turun di Brazil Gue sih gak merekomendasi ya guys ya Gak rekomendasi Bener-bener turun Di Brazil Karena kalo misalnya mereka turun di Brazil Itu namanya bunuh diri brother Ya Alright Kita lihat turunnya dimana Ternyata sekarang sudah melewati area Brazil Dan mereka ternyata gak turun di Brazil guys Ini feeling gue antara di Central Atau Monvila kah? Oh enggak Ternyata dia turun di area Central Bukan Central bro Feeling gue dia mau ke Fire Brigade Jangan-jangan ya Ini strategi yang cukup bagus sih Pintar Kalo misalnya mereka berdua mau turun di Fire Brigade Yes Bener banget mereka mau turun di Fire Brigade guys ya Biar mungkin kalo misalnya ada orang dari Central Dia bisa ngehajar langsung Dan inget Fire Brigade tuh Punya Lootingan yang sangat banyak guys Bener-bener banyak ya Tapi kalo untuk satu squad itu gak bakal cukup ya Tapi ini cuma duo temen-temen ya Dan by the way Ada orang yang turun duluan kah? Yes Bener Udah ada orang yang turun duluan guys Oke Ini bakalan terjadi perang di awal sepertinya guys Oke Beyond dan Rose memutuskan untuk ke arah yang rada jauh aja guys ya Oke Hati-hati Beyond dan Rose Oke Rose langsung turun di samping Langsung aja dapet senjata juga Lumayan banget Dan Beyond Udah dapet senjata juga Enggak Beyond ternyata turun di depan Tapi di depan udah ada orang Hati-hati Rose dan Beyond Wah ini sih sumpah Beyondnya udah langsung kenak duluan Di end begitu saja oleh SDS hacker Oh my god hacker Dan kita liat lagi Ini Apakah bisa selamat Oh my god Beyondnya langsung di end begitu aja Sementara Rose Oh my god Rose How you survive Rose Kabur dulu Rose Oke Menggunakan glow-nya Oke nice banget Nice banget Bakal di jebak sepertinya guys Oke itu di depan juga udah ada orang Hati-hati coy Hati-hati coy Wow Sumpah 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 coy Sumpah gimana cara dia bisa selamat Sementara Rose Langsung di hilangin aja Glow-nya Oke Bakal kena gak Bakal kena gak landmainnya Landmainnya apakah bakal kena Kita liat terus Rose Bersembunyi sepertinya Landmainnya bakal dihancurin Sepertinya udah tau Kalau misalnya Dipasang landmain oleh Rose Oke Rose Bahaya sekali Enggak Enggak Sepertinya dibawah lagi perang Tapi guys Dibawah senjatanya Sumpah Dibawah senjatanya Suara senjatanya sih baik banget Itu sementara landmain di kiri kanan Rose juga udah gak cek Di kurung sepertinya Rose Oh my god Rose What will you do Rose Oke Rose ini gauk banget guys Kiri kanan dia udah pasang landmain Landmainnya sendiri Hati-hati dia juga Bahkan gak bisa ke kiri kanan guys ya Awas Rose bakal terjebak Sepertinya disini guys Oke Rose Bakal pasang landmainnya ya Ini import terakhirnya dari Rose Gue gak yakin dia punya glue wall coy Woy langsung aja dihancurin tuh Woy Aduh Rose mati langsung Oh my god Rose Kaget sodara sodara Meanwhile Anjing Gue ngakak cow Itu lemannya Rose Oke jadi kayak gitu ya guys Kalian bisa liat chatnya juga disini Si Rose stress parah ya Dia pikir ngechat lah orangnya Dia pikir apalah Kocak semuanya Kali ini itu aja temen-temen Satulan 47 nya Fit EOG Rose dan juga EOG Beyond Kalian mau siapa lagi Selanjutnya Boleh kalian komen di bawah Pro player mana lagi Yang mau gue ajak Satulan 47 coy Gue pasti apresiat semua komen kalian ya Kalian juga apresiat gue Dengan cara tinggalin like Dan juga subscribe guys Oke Segitu aja videonya Bye bye Thank you semuanya Gue udah nonton sampai habis